Intro Tangis Iis Dahlia pecah Ternyata suaminya telah menikah siri dengan Salsadila putrinya Benarkah? Beredar kabar yang menarasikan bahwa Iis Dahlia tak kuasa menahan tangis karena suaminya Satrio Dewan Dono telah menikah siri dengan putrinya Salsadila Juhita Oga jatuh miskin Iis Dahlia cium kaki Satrio Dewan Dono dan rela suami nikahi anak kandung sendiri yakni Salsadila Juhita Isu miring tentang keluarga Iis Dahlia masih bergulir Semua berawal dari aksi sang suami Satrio Dewan Dono mencium bibir putrinya Salsadila Juhita saat sungkeman Idul Fitri Terbaru Iis Dahlia dikabarkan takut jatuh miskin Atas alasan itu ia memilih untuk menerima hubungan terlarang suaminya Satrio Dewan Dono dengan anaknya Salsadila Juhita Kabar Iis Dahlia menerima hubungan pernikahan Satrio Dewan Dono dan Salsadila Juhita ini disebarkan oleh salah satu kanal Youtube pada Senin 8 Mei 2023 Rela cium kaki agar tak diceraikan Tepat hari ini Satrio gugat cerai Iis Dahlia Salsadila bahagia Iis Dahlia akui Oga jadi miskin Begitu narasi video yang beredar Lalu benarkah kabar tersebut? Namun sebelum kita lanjut membahas mohon tekan dulu tombol subscribe-nya Agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar Celebrity terupdate dari channel ini Jika sudah mari kita bahas Berdasarkan penelusuran Riwayat Iis Dahlia takut jatuh miskin sehingga memilih menerima pernikahan Satrio Dewan Dono dan Salsadila Juhita tidak ditemukan sama sekali Video berdurasi 3 menit 26 detik itu memiliki narasi yang tidak relevan dengan klaim dengan judul konten video Narator hanya menyinggung pertengkaran Iis Dahlia dan Satrio Dewan Dono Iis Dahlia dan Satrio Dewan Dono memang pernah ribut besar hingga berujung pada rencana perceraian Akan tetapi keduanya bertengkar bukan karena adanya hubungan terlarang sesuami dengan Salsadila Juhita Dalam podcast usi Sulistiawati Iis Dahlia sebelumnya mengaku tidak ingin Berpisah dengan Satrio Dewan Dono Gue tuh orangnya sok-sok gitu Padahal di dalam hati gue tuh bukan orang yang seberani itu buat cerai kata Iis Dahlia Untuk bagian thumbnail foto yang digunakan Diketahui hanya editan semata dalam rangka Kepentingan mendukung klaim judul dan mendulang trafik Jadi kesimpulan dengan demikian narasi yang mengklaim Satrio Dewan Dono Mencebloskan Iis Dahlia ke penjara demi menikahi Salsadila Juhita adalah geliung alias hoax Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton dan nantikan video menarik selanjutnya Sampai jumpa lagi